Pemirsa Gubernur Bengkulu yang juga canggung petahana Bengkulu, Rohidin Bersyah, terjaring operasi tangkap tangan atau TTKPK saat sedang kampanya, di mana OTT itu diduga terkait dengan pendanaan Pilkada 2024. Lantas seperti apa profil Rohidin berikut kameranku untuk Anda. Politisi Partai Golkar itu memiliki latar pendidikan dokter hewan lulusan Universitas Gajah Mada dan IPB. Karya profesionalnya sebagai dokter hewan pun dimulai sebagai Kepala Pos Kesehatan Hewan atau Pos Kesuan di Bengkulu Selatan pada tahun 1998. Dan selang 10 tahun sesudahnya, pria kelahiran asli Bengkulu Selatan itu banting setir dengan terjun ke dunia politik. Rohidin pun diketahui kini tengah mengikuti kontes Stasi Pilgub Bengkulu 2024, di mana Rohidin maju didampingi oleh Periani dan diusung oleh PKB, Gerindra, PDIP, PAN, dan Partai Demokrat. Hanya saja tempat 5 hari sebelum hari pencobosan, Rohidin terjaring OTT. Dan selain berkarir di pemerintahan, Rohidin aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Bengkulu Selatan. Ketua Kuartir Cabang Pramuka 0701 di tahun 2015, serta pada tahun 2017, ia terpilih sebagai Ketua DPD satu partai Golkar Mempulu. Dan berdasarkan LHKP Indrohidin ke KPK pada 2023 lalu, harta kekayaan yang dilaporkan mencapai 4,1 miliar rupiah. Harta kekayaan terbesar Rohidin terdiri dari tanah dan bangunan senilai 2,6 miliar rupiah. Ia pun juga melaporkan memiliki aset kendaraan yakni 2 motor dan 1 mobil senilai 279 juta rupiah. Ia juga memiliki harta bergerak lain senilai 265 juta rupiah, beserta harta berupa kas dan setara kas senilai 956 juta rupiah. Sementara dia tidak tercatat memiliki utang.